Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam selamat berjumpa lagi di channel Jai Mutamim official pada malam hari ini saya berada di Makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadda Tanjung Priyuk salam buat sahabat-sahabat saya yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri jangan lupa di share like komen dan subscribe terima kasih ikuti terus sahabat-sahabat mengkupas tentang sejarah Makam Habib Hasan Al-Hadda Tanjung Priyuk kawasan Makambah Priyuk awalnya dianggap berantakan padahal memiliki nilai religi yang sangat besar bagi warga sekitar daerah rawa-rawa dan pengelolaan yang tidak jelas menjadi dasar diperbaiki sekaligus di resmikannya area tersebut menjadi jagar budaya oleh Gubernur Basuti kala itu Masjid Makambah Priyuk al-imam al-arif billah al-qutub al-habib Hasan bin Muhammad Al-Hadda Majlis taksir al-habib Ahmad Jensen al-Hadda sudah dilindungi dan diperlakukan sebagai jagar budaya yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama di kawasan Koja, Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2017 silam saat ini banyak sekali anggota masyarakat yang bersiarah ke Makambah Priyuk pengunjung akan merasa nyaman jika memasuki masjid Makambah Priyuk bangunan dengan wansa hijau dan ornamen khas betawi yang didesain beratap tinggi ditambah sirkulasi udara yang tertata dengan bayu sejarah Makambah Priyuk ada banyak versi dari sumber buku saku kasus Mbah Priyuk karya Ahmad Safi, Mufid, Robi Nur Hadi, dan Gai Haji Zulfa Mustafa sejarawan Ridwan Saidi nyatakan bahwa Tanjung Priyuk tidak bisa dikaitkan dengan Mbah Priyuk nama Tanjung Priyuk justru terkait akitirm penghulu atau pemimpin daerah warakas yang tersohor sebagai pembuat Priyuk atau Priyuk sedangkan kata Tanjung merucuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau Tanjung buku tersebut mempertanyakan risalah manakib yang telah dikemukakan ahli waris Mbah Priyuk disebutkan Mbah Priyuk disebut sebagai penyiar Islam yang lahir pada tahun 1727 di Palembang dan kemudian pergi ke Batavia setelah dewasa untuk menyebarkan agama Islam pada tahun 1756 beliau meninggal dalam usia 29 tahun sebelum sampai ke Batavia Mbah Priyuk dikubur dekat pantai dengan nisan kayu dayung berhias Priyuk Nasi di sisi makamnya kayu dayung itu pun cepat tumpuh menjadi pohon Tanjung dari sanalah nama Tanjung Priyuk muncul kontroversi ini muncul ketika buku saku kasus Mbah Priyuk menyatakan Mbah Priyuk sebenarnya lahir pada tahun 1874 dan meninggal pada tahun 1927 Dalam buku tersebut menyatakan jika dilihat dari sumber-sumber sejarah di kalangan kelompok Arab Hadramaut Habib Hasan tak mungkin lahir pada tahun 1727 sementara ia keturunan ketiga atau cicit dari Hamid Hamid Mufti dari Palembang yang wafat pada tanggal 19 Juli 1820 Habib Hamid lahir pada tahun 1750 dan wafat pada tahun 1820 dalam usia 70 tahun sehingga tak mungkin cicit lahir lebih dulu daripada Puyut Dilihat dari mitologi lokal Betawi kaitan nama Tanjung Priyuk dengan Mbah Priyuk juga menjadi masalah Sumber buku yang sama menyebutkan jika peninjauan diarahkan pada periode Habib Hasan Al-Hadad antara tahun 1874 sampai dengan tahun 1927 maka disimpulkan bahwa tidak mungkin nama Tanjung Priyuk berasal darinya sementara itu proyek pelabuhan Evan Tanjung Priyuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1877 dilaksanakan sedangkan pada saat itu Habib Hasan baru berusia 3 tahun dan tinggal di Palembang Ketika itu Habib Hasan berangkat ke Batavia dan tertimpa musibah hingga akhirnya meninggal pada tahun 1927 nama Heaven Tanjung Priyuk sudah terkenal Nama pelabuhan Heaven Tanjung Priyuk banyak tercatat dalam buku-buku perjalanan wisatawan mancanegara India Belanda Sejarawan Ridwan Saidi dalam buku tersebut juga mempertanyakan kaitan nama Mbah Priyuk dengan asal Mula Tanjung Priyuk Beliau menyebutkan jauh sebelum Mbah Priyuk ada nama Tanjung Priyuk sudah lebih dulu dikenal bahkan sudah disebut dalam naskah Sunda abad ke-16 Bandara diambil Lepas 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 Nama Tanjung Priyuk Tepat Lepas Tepat sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam